Wow, sudah 100 ribu like di MBL Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali. Untuk Sobat Mobile Legends, terima kasih atas kekompakannya. Yes, terima kasih banyak. Inilah kengerian Sobat Mobile Legends. Oke, kita balik lagi ke game. Dimana Evo's Legends mampukah mendapatkan poin untuk kalian. Dan kita getarkan. Line up down. Yes, karena ini menjadi game penentuan tentunya untuk Evo's Legends. Dan juga Aura Fire kali ini high. Kalau coba untuk mengambil purple buff terlebih dahulu. Sudah ada pergerakan yang cukup agresif dari seorang RKT. Wifei Sager langsung coba untuk memberikan cover-an juga dari area mid-nya. Mem-make sure kalau high ini bisa mendapatkan purple buff tanpa diganggu. Tapi Versic harus mengamalkan Little Wanderer kali ini. Keira agar datang sedikit terlambat. RKT masih tidak berhenti untuk melakukan rotasi. Dan bahkan dari Nathan-nya yang menjadi tuang punggung untuk Aura Fire. Nantinya tentunya harus mendapatkan space yang benar-benar leluasa banget. Tapi pertanyaannya dia akan berhadapan dengan Clover. Yusun Sin ya. Apakah ini bakal... Harus diperhatikan jangan sampai dibuang secara sia-sia atau cuma-cuma. Hah? Kenapa? Clover yang menggunakan ESA sebagai satu buah gold lane kali ini. Yes. Dan sebenarnya kita lihat di sini dari seorang Kabuki jangan sampai liwat. Karena lihat Kabuki dengan keuntungan dari seorang Nathan-nya dia bakal lebih enak banget untuk dapetin seberuang... Pok damage di awal lah. Kita anggap pok damage di awal kali ini bakal bisa diberanggap oleh seorang Kabuki. Meanwhile, kita lihat dari gold-nya rotasi yang didapatkan oleh tim Evo. Bagus yang mungkin tidak terhampat membuat mereka masih berada di keuntungan yang cukup baik. Tapi di sisi lain CCTV by Living by Mandiri udah melihat adanya satu buah lot yang dicolek sedikit demi sedikit oleh tim dari Aura of Iliad. Bakal langsung dimakan begitu saja dan retry motion. Oh my god! Ultimate terus mendapatkan. Dan ternyata retry-nya kali ini dari seorang high retry in the merit ya guys ya. Membuat pemain dari Evo's Legend mendapatkan keuntungan lebih banyak. Bahkan Godiva standby on negotiation kali ini. Kamu lihat nggak tadi? Ya. Kaki turtle-nya diinjek sama kaki dinosaurus. Sakit! Dia sederhana... Ah! Ah! Hilang langsung nyamanya ya. Jadi kali ini lihat dari Aura of Fire. Mereka kehilangan momentum dan bahkan drag kali ini yang bakal coba diinjar dengan R1-strain revenge dari seorang Godiva. Dan bahkan dibuka reward manipulation-nya One. Coba untuk ngestun langsung tercancel. Juga ultimate dari seorang facehugger. Fertik. Coba untuk muter-muter dan bahkan digaprak begitu saja seorang Godiva-nya hilang. Yang pertama buat untuk tim Evo's Legend. Hai juga dipukul mundur. Ini yang ngebuat Balmune tuh berat-berat kuat banget. Balmune! Dia siden sweep aja. Itu tuh bener-bener aku merasa kayak gampang juga ditumbangkan dari seorang Balmune-nya. Jadi memang masih cukup defensif ya dari seorang Balmune sendiri. Lagi kalau nanti dia udah memiliki item-item yang membuat dia lebih tebal lagi. Tidak mau terlalu terburu-buru membuat Evo's Legends kayaknya lebih bermain dengan sabar. Karena kita lihat warnanya juga tidak bisa farming seperti game sebelumnya opong Wawa. Dan bahkan di sini kita lihat juga Evo's Legends udah mulai mengungguli. Fertik udah punya satu buah War Egg. Damage yang diberikan bakal lebih sakit. Dan kalau kata bodemonstar lagi mabar. Terus lapar. Jangan lupa pakai kode promo dari KREB. MPL ID XKREB dengan disuruh 70% untuk pengguna baru dan cara ketentuan berlaku loh. Berlaku. Dan kali ini lihat versiknya masih cyclone sweep juga. Langsung ada satu juga lethal counter mengarah. Karena seorang Hai dia bener-bener membuat Hai-nya. Pokoknya sibuk aja untuk recall. Tapi ternyata lihat Godiva. Gobot Iron Raid karena seorang Rekate kali ini. Dan bahkan Rekate masih bersikling eagle. Tapi harus menukarkan nyawanya. Karena gak ada backup yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Force Legends. Kehilangan satu untuk satu. Tapi ini menurut aku cukup mahal. Karena aura fire kehilangan Kabuki-nya Ji. Gila IQ dari Rekate Gustian Baye ini ya guys ya. Dia lihat tadi ketika dia gak bisa pulang. Dia udah gak punya flicker. Dia gak di-wain dulu deh second eagle. Lihat absorb damage-nya. Berapa waktu yang dikeluarkan untuk bisa membagi Kabuki dari bottom lane. Iya. Dia sempet ya. Iya space yang dia buat. Dia gunakan untuk mendapatkan Kabuki seorang Godlanernya dan sangat untung. Tapi kalau after kali ini. Coba-teman mendekat. Dan lihat langsung mencoba menuju ke arah satu buah turtle. Tapi soning up. Dan ini tandanya menjadi satu buah turtle yang free tanpa ada kontes sama sekaligus. Udah menuju ke arah perbedaan. Gap Sosialita 2000 gold. Hampir. Gap Sosialita. Untuk tim Mifos Legend yang mencoba untuk nge-lead kali ini dari season network-nya. Dan Clover ini kali ini. Oke. Bakal coba untuk ngedapetin gold turret juga di area bawah. Tapi Kabuki langsung dengan entrofinya. Dia nge-clear minum secepat mungkin. Karena dia gak mau kasih space. Untuk seorang Clover. Ngedapetin gold terus menerus. Nikola. Ya. Dan wow. Guardian Helm udah diselesaikan oleh Anti-Mans. Persa item yang menurutnya cukup mahal. Tapi cukup-cukup untuk bisa diselesaikan oleh dia. Dan lihat bagaimana di top lane-nya. Langsung bisa motong proxy minion-nya. Di top lane untuk berhadapan dengan Keira. Dia pede banget untuk lifesteal-nya tentunya dengan keadaan Helmet 10 kali ini. Lihat Kabuki. Kesempatan facehugger. Dan juga Godiva mulai masuk. Langsung ditumpangkan turret-nya. Dan makan Godiva masih pun ada revenge yang gak connect. Tapi ternyata turret menjadi utuhan penting-nya untuk Aura Fain. Kita lihat Godiva. Benar-benar terhadang kali ini dengan ada yang 4 member-nya langsung rotasi dari Force Legend ke area bawah. Yes. Kali ini belum berhasil mendapatkan poin tambahan dari tim Aura. Bahkan dari Aura yang harus kehilangan poin. Hai mencoba mendapatkan seorang fans yang diganggu bergerakannya begitu saja. Fans yang terlalu sakit. Bahkan Hai kali ini tidak boleh berdekatan. Wannya terlihat batang hidungnya. Dan hampir saja bisa di burst. Tapi Hai memilih untuk mendapatkan 1 di arah bottom lane. The Clover of Objective Gaming. Gak peduli apapun yang terjadi. And Tobi bahkan karena belakang. Lihat damage yang diberikan. Dipaksakan dengan satu buah superposition. Kabuki sudah survive. Dan damage yang diberikan. Dan bakal lethal counter-nya. Membuat fans yang harus berada di beralam war. Panipulation terperangkap manipulasi dunia. Shutdown dilakukan. Itu ternyata ilusi. Kabuki tidak tumbang. Ilusi dan memancing. Amaran dari Versik yang bahkan harus tershutdown. Iya. Dan bahkan tadi pipis banget. Kalau misalnya ya tadi. Dari lethal counter-nya Kornack. Itu mungkin Facehugger dan juga Kabuki tumbang. Tapi ternyata mereka gocek dikit aja. Nungguin. Momentum rewom manipulasi ini bisa dibuka. Kali ini lihat di area mid-nya. One coba untuk men-zoning. Dan Kabuki udah low lagi nih ko. Iya. Dan juga turtle-nya disini terbuka. Infos Legends. Sampai kalian bisa langsung ngepok ke arah dari. Turtle yang kedua. Yang bisa diamankan sekarang. Karena untuk di top lane-nya sendiri. Menurutku sudah sangat aman sekali. Bagi anti-mage-nya. Dia juga bahkan sudah akan mencoba. Untuk melakukan impact. Untuk join bersama dengan teman-teman yang lain. Yang berada di arah dari turtle. Tadi kalau mau letalkontornya kena. Itu versinya flicker. Kena itu. Tapi dia. Tapi dia. Aku bilang. Kan aku bilang iya kalau pakai flicker. Tapi dia kan pakenya retribution. Terperangkap. Kamu aku suka digocek-gocek panjol nih guys. Tapi kali ini lihat dari e-fos. Mereka ngamanin satu turtle lagi. Berarti ini bakal menambah network tentunya. Untuk e-fos Legends. Dan bahkan di area atas. Lumen e-fosin dari pop-up. Dan bahkan anti-mage-nya. Bener-bener thank you banget di area depan. Kira mencoba untuk mengusir pergerakan one. Di area belakangnya. I pun mencoba untuk memfollow up. Mencoba untuk meng-cover teman-teman dari Aura Fire. RKT pun langsung datang dengan sigap kali ini. Dengan guiding win. Dan juga beberapa. Sobelum juga yang tidak connect ke. Member-member dari Aura Fire kali ini. Gak ada yang tumbang. Dan bahkan kalau kita lihat. Ini bakal menjadi reset. Versus. Dia pokoknya PR-nya cuma satu. Dia nge-pock aja. Dia cicil aja. Bener-bener buat teman-teman dari Aura Fire itu. Dia coba untuk recall. Oh my god. Monitor kelasnya telah dibuka. Tapi kali ini masih bisa kabur. Gending win. Karah belakang. Versus agar sepertinya agak sedikit terlalu terburu-buru. Tapi di sana. Hai. Yang sedikit dengan damage cukup sakit. Clover is kami. Demasi terbenarkan. Tapi ternyata Godiva di depan sana. Gending win. Dan dengan sakit legalnya. Membuat RKT. Mendapatkan Godiva. Tapi lihat. Dipukul-murut kembali. Dan selalu. One. Keira meng-gold play one. Hampir saja tumbang. Tapi Keira masih mendapatkan satu poin. Dan damage tertinggal. Ultimates harus hilang. Ultimates harus tertinggal. Pasukan dari sang raja hutan. Bahkan. Kalau bisa aku bilang. Momo Chan. Kali ini. Keira targetingnya. Luar biasa. Dua kali diberhentikan. Pada listriknya. Ditutup warungnya pengawal. Dan ini sama seperti di game yang pertama. Di mana One juga menjadi target. Dari Keira sendiri. Ingat bagaimana dia memotong langsung dari sisi belakang. Iya. Dapetin One. Dan itu langsung merubah irama dari EVOS Legends. Benar. Dari EVOS Legends kali ini. Makan mereka juga harus. Berhati-hati dengan. Rotasi di bawah nama Keira. Bisa aja dia muncul dari sisi kanan. Dari sisi kiri. Dan ini membuat EVOS Legends harus benar-benar peka banget. Ngejagain. Ngecover juga dari seorang One-nya disini. Iya. Dari manapun juga. Bisa tiba-tiba keluar Keira. Ngeliat bagaimana Keira selalu berduel. Dengan lawannya. Mau itu satu lawan dua. Mau itu satu lawan satu. Iya. Dia muncul selalu ke backline ya. Tapi kali ini Keira bakal ditumbangkan begitu saja. Dengan ada feedback dan hashtag juga. Dari seorang One kali ini. Rotasi dari EVOS Legends. Mengarah ke arah Lord yang pertama kali ini. Membuat orang fire teamfight-nya timpang terlebih dahulu. Tapi Clover juga udah mulai siap. Kali ini. Lima pemain dari EVOS Legends. Mulai ngepok aja ke area Lord-nya. Tapi Hai. Udah bersiap juga untuk mengkontest. Terus inci lain. Nelte Sager ngebuka reward manipulation. Ada satu tyran rage juga dari seorang Godiba. Tapi Versic. Masih muter-muter kali ini. Ngesek clone sweep-nya. Dan bahkan kalau kita lihat. Ada diselamatkan. Dengan guiding win. Dari seorang Rek. Gak mau terlalu paksa teamfight juga. Dari tim EVOS Legends. Dan mereka mau menyesal atau mau main lagi kah? Karena Clover. Oh gak mau. Harus bisa memberikan backup. Ini tebal banget dari Hai. Dan juga dari Versic. Hai itu masih bisa ditumbangin. Tapi yang masalahnya adalah sekarang sih. Gimana caranya Kira itu bisa ke arah belakang. Dan kalau untuk EVOS. Gimana caranya Kira itu hilang. Makanya mereka mungkin gak boleh terlalu fokus sama ini Hai-nya ya. Mereka udah-udah gak bakal fokus ke Hai. Kalau misalnya yang Momot tadi sadar. Hai udah dikacang-kacangin aja sama tim EVOS Legends. Dan lihat di arah top line sana. Pada pemain dari tim Aura Fire. Mereka terperosok. Kira dipaksakan. Bahkan hampir menggunakan flickernya. Ini akan menjadi perlebutan. Di mana Lord-nya akan kandiamankan. Godiva udah mengekir ke arah belakang. Antibisi depan sana. Tapi ternyata di sana dipakar. Dan Kabuki berhasil berdasarkan satu buah Lord. Tapi di flicker. Satu hit terakhir. Membuat saudara Kabuki ilasah berdaya. Terasa sekarang depan. Dan terperangkap. Lord pada Malaysian. Oke. Membuat dunia. Dari tim EVOS Legends terperangkap begitu saja. Klover dapetin Kabuki tapi no no. Kau bisa dapetin semangku satu. Tapi kau tidak boleh pulang. Iya. Dan jangan lupa untuk vote player favorit kamu di Snack Video. Dan kamu bisa punya kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Jangan lupa untuk di download aplikasi Snack Video. Dan ini EVOS Legends. Mereka bisa numbangin dua pemain. Tapi mereka kehilangan Lord mereka yang pertama. Dan padahal mereka bisa aja dapetin kesempatan untuk numbangin kurat di Aramid. Tapi sedikit sulit juga. Dari EVOS sendiri. Karena mereka benar-benar dijaga. Dari EVOS sendiri. Karena mereka benar-benar disan lihat high-nya. Udah punya stack regeneration HP yang pasifnya ini udah kuat banget untuk seorang high kawawa. Iya. Dan ketika kita melihat Keira diganking dengan dua pemain dan gagal. Itu kepaci semua EVOS Legends. Lordnya free banget tadi. Ini free loh. Untuk orang. Iya. Benar banget. Tapi lihat di depan sana. Facing. Mencoba untuk mengganggu seorang. Kodifang-kodifang akan ditumpangin dari flicker ke arah belakang. Ada klopar mengganggu dan versi. Versi semua. Satu kelihatan tapokan langsung hilang. Di belakang sana kabuki gak bisa meng-cover. High. Langsung melakukan rotasi. Gak ada mana tapi di tengah sana game ada game. Keira memberikan sedikit harapan cerah dari tim Aura Fire. Akhirnya dapetin satu buat turret dengan ada satu buat katapun. Bahkan dua player dari tim EVOS Legends mereka di arah tengah mencoba atau mengganggu. Sedangkan EVOS Legends terperangkap menjadi dua team fight yang berbeda. Iya. Ini bakal menjadi pertukaran satu turret untuk satu tentunya. Tapi permasalahannya EVOS Legends mereka kehilangan turret di arah mid. Ini membuat rotasi dari Aura Fire tentunya lebih luas. Dan bahkan lihat graphic terkena efek slow dari dual manipulation. Bakal coba mundur dulu dengan day skin. Dari seorang face skin. Bakal coba dikejar. Masa naionic F dan juga configuration dari seorang high kali ini. Masih bisa dikocek. Antimax pun masih bisa mundur. Dan bahkan kabuki benar-benar coba untuk mendiling damage dari tim Aura Fire kali ini. Ada satu yang langsung dicolong begitu saja orange buffnya. Di tangan seorang high. Padahal tadi lethal counternya benar-benar on point banget. Namun ternyata dari high lebih cepat. Lebih sigap tangannya. Oke. Tapi kali ini Clover udah punya malefic rod. RKT Oracle-nya. Bakal lebih membantu untuk sustain. Permainan dari tim Aura Fire kali ini. Mereka membalikan keadaan. Walaupun point kill mereka kalah. Tapi dengan objektif gaming yang dilakukan. Lima turret opung wawa. Lima turret mereka dapatkan. Membuat gold-nya. Bahkan diunggulkan dari tim Aura Fire. Ya. Jujur ya dari masalahnya tadi. Mereka lagi-lagi. Dua kali ke distrek oleh adanya Keira. Oke. Tapi kali ini versi di depan sana. Keira bakal menjadi pilihan. High mencoba-coba membantu. Dan one. Oh my god. Pedanya seringnya mencoba diganggu. Tapi ternyata high kali ini salah jalan. Dia harus pulang. Bukan Keira. Tapi seorang high. High gak bisa memberhentikan masalahnya. Pergerakan seorang VN Aistreak. Betul sekali. Dan Keira. Keira dan Keira. Kali ini masih menjadi. Pemain kunci untuk Aura Fire. Memberikan distraction tentunya ke Aura Evos Legend. Godiva kali ini mencoba untuk masuk dengan TN Revenge. Kena dua pemain. Tapi bouncing ball-nya. Akan dipakai untuk mundur aja dari seorang Godiva. Karena damage dari Clover. Damage dari Versic. Dan juga Rack ini benar-benar udah mulai berasa. Meskipun kalau kita ngeliat tadi Evos Legend di awal. Mereka benar-benar leading banget. Bahkan dari network-nya. Sempat dikasih apa ya. Ke Aura Evos Legend. Tapi Aura Fire. Hanya dengan satu momentum aja. Mereka bisa dapetin. Dan bahkan lihat. Udah dipegang kali ini. Momentumnya oleh kedua tim. Dan bahkan lihat. Heirah dari area belakang. Mencoba untuk menembusin ke Aura Seorang One. Tapi sakit banget dari seorang Clover kali ini. Dapetin Godiva. Hanya bakal coba dipukul mundur. Kali ini Versic pun. Masih Cyclone Swift. Benar-benar mencoba untuk matikan perjangan dari Aura Fire. Taka Buki pun yang hilang begitu saja. Karena dari One-nya. Benar-benar langsung menghentikan pergerakan. Mencoba satu video di Airstrike. Versic masih bisa bertahan kali ini. Masih ada mortality. Tapi lihat. Empat pemain dari Force Legend. Mereka langsung meng-cover Versic. Dengan cukup cepat. Tapi Keira gak mau pulang. Benar-benar langsung rumpangin One. Begitu saja. Ada anti-maze dengan dia. Teman-teman welcome. Alin Konekarus. Dan Keira-nya langsung disapu bersih. Oke. Tapi ternyata Hai. Yang disini masih dapat bertahan. Pemain dari tim Evos Legends. Mereka kehilangan One. Itu Keira kalau tidak inisiasi. Itu bakal menjadi Lord untuk tim. Dari Evos Legends. Satu buah inisiasi ditukernya Wak. Satu-tuk satu. Tapi bukan itu doang. Yang mahal adalah. Dimana Keira meng-cancel Lord yang free. Untuk Evos Legends. Ya mari kita lihat item dari Keira sendiri. Kenapa dia bisa begitu tanky. Di garis depan sana War X. Ada Bloodlust bersama dengan Oracle. Pastinya ada juga Brute Force. Membuat dia sangat tanky sekali. Sedangkan bersedemus yang bisa masuk. Pastinya bakal datang dari Ison Shinjo Critical. Ini wajib banget untuk bisa diberikan ke arah dari Pak Gito. Agar dia bisa tumpang dengan cukup cepat. Oke. Tapi kali ini lihat Hai di depan sana. Godiva membuat satu buah Evos Legends menelan dia. Dan hilang begitu saja. Tak terbisa. Mega kill telah didapatkan. Hai harus memilih untuk mundur. Persis membuat Massager tidak bisa membuka world manipulation-nya. Bahkan Clover dicoba untuk melakukan satu buah dansa. Dengan lambada-lambada di arah Lord-nya. Tapi belum bisa terrealisasikan. Karena lihat. Poe dan Estek telah dibuka. Satu buah peri Estek membuat Keira lihat. Karena belakang. Lockout sudah dikeluarkan. Karena yang salah. Tanpa namun pudur. Ini pertempuran Lord. Lihat. Seberapa cara terakhir. Montessanger telah dikeluarkan. Pantangan satu buah peripulasi. Dan oh my god. Persis save the day. Persis berhasil menampakkan satu buah poin. Tapi ternyata disermatilah tertangkap. Keira masih ada jeb. Teira tetap menduk. Hai. Versus ultimate. Versus lagar. Kali di korup lagak. Hai. 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 Hai still survive di jungle. Wow. Hai-nya masih bisa survive. Tapi kalau kita lihat tadi. Keira tuh benar-benar keke banget ngincer ke Wan. Betul. Dan juga dapetin. Wan-nya sampai udah gocek pakai Wings to Wings kok. Wan-nya masih sempat untuk keluar. Benar. Dari Pit Lord-nya yang dapet wreck tadi. Iya. Dan kita akan mendengarkan. Betul. Lihat cari. Aura of Fire. Dimana dengan ada Samsung hashtag battle challenge kali ini Aura of Fire. Yang benar-benar coba lagi leading dari comment section-nya. Banyak banget tukungan ke tim Aura of Fire. Tapi kalau kita lihat EVOS Legion. Mereka lagi leading karena Lord-nya. Kali ini udah mulai berjalan. Masuk ke area atas Oji. Oke Pak. Coba dipasang. Satu kotor keluarkan. Tapi hilang. Guripa. Wan. Satu pampu Ripper. Berhasil menyalankan nyawanya. Tapi Hai gak peduli apapun yang tersedia di depan sana. Wan harus dilangkan dari bumi. Wan pun hilang. Gak bukis kami. Mencoba mengamperasi Mag. Guripa tertelan tapi terjaga anti-bass yang harus dilang. Anti-bass. Kali ini benar-benar tak terbendung. Lian. Para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka menghilangkan dua pelarian serangan. Kira di arah bottom lane. Mendorong kedisiplinitas. Disiplinisasi dari tim Aura of Fire. Dan Lian. Ini menjadi celah kecil yang berharga. Untuk tim Aura of Fire. Kira. Fancy everybody. Jep karang belakang. Oh Capa? Kira. Dan ternyata single legal dikeluarkan. Mengkompetisasi seorang. Keira. Keira mazat. Para pemain dari tim Aura of Fire. Mereka standby. Sekarang dengar. Lian. Mereka kehilangan high juga dua. Tapi kali ini sepertinya mereka akan mundur teratur. Oke. Mundur-mundur. Itu agak blunder sih kalau menurut aku dari high sendiri. Padahal mereka sudah kehilangan Keira. Teamfightnya juga timpang. Dan kita tahu demo counter suit yang dipegang sama Clover. Ini tentunya mereka damage tambahan. Dan juga attack speed untuk seorang Clover sendiri. Versi. Benar-benar sulit banget ditumbangkan. Karena dari item versi. Kebanyakan adalah item defensive kali ini. Mencoba untuk mengusir Kabuki juga. Dan kali ini Force Legend. Mereka mencoba untuk ngasih pressure terus menerus. Dan bahkan. Masih menunggu Lord juga. Tentunya Lord yang ketiga. Tapi damagenya. Dari seorang Kabuki dan juga Facehager ini perlu diwaspadai. Karena terkena damage dari seorang. Dari dua pemain. Rek langsung mundur ke belakang. Dan ada rilis. Natan. YP. Oke. Tapi kita akan melihat. Karena kita langsung masuk ke dalam gamenya. Tapi gak jadi. Ternyata teman-teman ya. Saya duduk lagi. Blung. Kelaut. Dan kita akan back to the game kali ini. Pantai bukan laut. Oh ya maaf. Ringgoy gue masih ke laut. Jadi langsung ke laut aja. Sembarangan bacot. 18 menit kali ini gamenya. Dan kita akan melihat. Kan ini udah tebal-tebal. High tebal. Persik juga tebal nih kok itemnya kok. Semakin tebal. Semakin seneng pastinya. Untuk si Natan ya. Ada Melvick Roar disana. Jadi physical penetrationnya akan jauh lebih terasa lagi. Tuh. Lihat kan. Dia pasti WON. Gak berani sama sekali bro. Dia pasti sama YSS. Itu YSS. Nimpel Siki kali. Langsung hilang. Langsung dipijak balanya. Oke. Tapi kali ini kita lihat. Dimana Clover yang. Akan dikasih ke arah Parpo Bob. Dan ternyata. Clover lah yang memegang. Dua bombs. Sangat penting langsung. Di bawah. Dengan flingernya. Berhasil kembali satu. WON. 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 Bisa dimakan oleh seorang versik dengan retribution yang bukan kaleng-kaleng Oji. Tapi kalau ini entropinya berhasil menyelamatkan seorang Kabuki dari telanan seorang anti-mesopong wawa. Iya dan juga tadi menurutku dari Aura Fire yang akan kita lihat dari replay by Samsung Galaxy A-series mereka bertarung cukup dekat dengan inhibitor dan kalian bisa lihat itu sakit banget. Belum lagi damage yang diberikan dari WON untuk sisi belakang yang meng-cover semuanya. Jadi pas banget tadi untuk EVOS situasi langsung berbalik. Iya kita ngeliat versiknya bener-bener ngincer backlinenya juga dan ini yang membuat memang sebenarnya dari EVOS Legend mereka juga harus memperhatikan untuk sisi backlinenya. Dimana Facehugger bisa aja ditumbangkan dengan cukup mudah kali ini. Oke tapi lihat disini Lord sudah mulai bergerak menuju ke arah tengah. Ini mister dari tim Aura Fire mereka masih pegang. Mereka masih bisa bertahan. Mereka punya high ground juga tapi di sisi lain EVOS Legend mereka membiarkan Lord begitu saja. Versi terhadap di garis depan mencoba untuk mendistriksion permainan dari tim Aura Fire. Tapi karena patung lain ada WON. WON setelah dibuka tapi bukan itu. Tapi Fader Extract bukan WON manipulation. Dan Fader Extract yang dibuka kali ini. Satu warna terhadap welcome to my channel. Berhasil melakukan Godiva. Di belakang sana Godiva di poke. Damagenya. WON manipulation untuk bercover. Fader Extract masih bisa bertahan tapi ternyata dengan flicker yang membuat seorang Black arus mundur ke arah belakang juga. Kali ini para pemain dari tim EVOS Legend mereka membuka lagi Fader Extract. Tapi di masa begitu saja dan kena pencembang untuk bertahan. Kena bantem lens. Gak bisa. Lihat akunturnya gak nyampe. Tiga ini mister sudah hilang. Sudah hampir ompong para pemain dari tim Aura. Tapi masih bisa bertahan dan EVOS Legend sepertinya bakal tarik mundur kembali. Iya. Tapi masih ada high ground yang cukup kuat dari Aura Fire kali ini. Dan bahkan lihat high nya. Masih bisa memukul mundur. Lima pemain dari EVOS Legend. Gak bisa langsung membangun base nya dengan cukup mudah. Hai. Mencoba untuk memberikan pleasure lagi dan lagi. Kabuki pun masih di posisi yang sama tapi Clover. Berada di posisi yang benar-benar tidak enak banget high. Mencoba untuk maju dengan Ionic Aspen. Bahkan lihat ada satu Fader Extract juga dari One. Godiva masuk. Tyron Red. Dan bahkan kita lihat dari Godiva. Masih bisa dipunggung mundur balik. Base Angger masih berada di pemain pulis yang terkena efek slow. Dari seorang Anti-Match. Anti-Match Immortality yang pecah dan bahkan di dalam seharusnya. Menjadi kicil kali dari Anti-Match. Tapi kali ini lihat masih bisa pulang. Dari seorang Anti-Match karena masih ada guiding win. Dari R.E.K.T tapi versik. Yang akan menjadi bulan-bulanan dan harus tumbang. Di tangan seorang Keira. Tersyadun. Tapi lihat Clover dari arah belakang. Base Angger menjadi pilihan tapi ternyata enggak. Dia meminutup pulang. Clover tertangkap. Balang. Seperasi padam-padam. Keira kali ini mau berasor Clover. Clover tertihal. Seorang diri masih ada pelikir dan di Jepang. Penjemputan yang luar biasa bagus. Clover masih bertahan. Dikawal oleh Anti-Match dan bakal One. Anti-Match mengkawal Clover pulang. Lihat jemputan yang luar biasa. Baik tapi ternyata ini bisa menjadi salah satu bencana kecil. Karena Evo's Legends mereka kehilangan dua player-nya. Ini Biteria bakal sumpah dipaksa. Kira depan sana. Satu-Match Godiva. Staron R.E.K.T keluarga. Tapi ternyata World War II. Menembuat seorang One-Man Roto Peran. Satu-Match. Peran atasnya. Fader Strike-nya hilang. Begitu saja. Anti-Match juga akan menjadi korban kedua. Oh my God. Ini bencana. Tapi di bawahnya. Lihat Super Minion-nya udah mulai masuk juga. Harus pulang dari seorang Godiva. Tapi tiga pemain. Empat balasan dari Aura Fire. Mereka coba untuk nge-pull. Dan bakal lihat base-nya. Menjadi target dari Aura Fire. Kali ini mereka mencoba untuk menghilang. Dan ke Aura Fire. Lampas.